Dia kata ada orang kabur, siapa tak mau anda baca Qur'an, masuk tengah ke Dah tak masuk surga, masuk tengah ke Takah tak masuk surga, nak giluannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustadz Azhar Idrus ya guys ya Karena kenapa banyak sekali ya, istilahnya video-video yang bermanfaat Daripada usaha-usaha yang ada di Malaysia maupun di Indonesia sebenarnya Dan kali ini kita akan melihat ya guys ya Dan mendengar serta mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus Sebab tak pandai baca Qur'an, tak boleh masuk surga Macam mana nih Oke, tahu pertama-tama, jom kita simak videonya Ini daripada Ustadz Azhar Idrus Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Jom, kita mengaji bersama Nak jamak benda ni Anak atau jamak, jamak awal atau jamak akhir Jawabnya boleh Kita nak pergi KL, KL Lupo Daripada Cineri Niatnya nak semayang jamak tak keding Siapa di R&R Bukit Besi Pukul 2 Nak semayang jamak tak keding Okey Bawa kereta Sapa di R&R Bukit Besi Ujang Malah tu bik kereta Teruslah jamak tak keding Jamak tak keding Harus Hukumnya boleh Okey Yang tak boleh jamak tak keding Budok, tak keding Budok Serik KL Haa Haa Boleh cukup Yang tak boleh jamak tak keding Nak niat jamak tak keding Tak keding Faham Nak semayang jamak tak keding Nanti pukul 5 lah Siapa tenggelam Baru semayang asal dengan loho Siapa pukul 5 petang Jamak tak keding bulok lah Hei Tak keding dah Habis dah waktu Faham Soalan seterusnya Adakah bapak perlu minta izin Anak yang dah balik Untuk bayar zakat fitrah Haa Haa Ni Anak balik dah Ayah nak bayar zakat fitrah Okey Haa Kena minta izin dah Haa Kena minta izin dah Haa Moh Kena minta izin dah Haa Tak tahu lah Bagus Tak tahu bagus lah Jangan reka Faham Haa Dia gini Bila kita ni Seorang ayah Wajib menapakahkan Anak Makan dan minum Tepat tinggal Automatik Wajib menapakah Wajib bayar fitrah Okey Nah Mewapa orang anak Seorang baru Okey Wajib menapakah Mewajib tak beri Makan minum Tepat tinggal Pakaian Automatik Mewajib bayar fitrah Faham Faham Kalau kita ada Lapan orang anak Yang kita wajib Tanggung makan Minum dia Automatik Bilang Rabatang Kita wajib Bayar fitrah dia Okey Soalan petang ni Kalau anak tu Sudah balik Nak Wajib dah lagi Kita bayar fitrah Nak Ada orang kata Dah anak balik dah Dah Soh Ayah Ayah Kena minta izin Haa Dengar baik-baik Selagi mana Wajib kita beri Nabakah Maka tak perlu Minta izin Okey Nak bayar fitrah Ni selama ni Kita ada tiga orang Anak rumah Kita pergi bayar Zakat fitrah Selama ni Kita minta izin Dengan anak rumah Anak tengah Duk main gig Pagi Kita tanya dia Dia nak bayar Zakat Izin Ada tak Kita minta izin Minta dah Dah sah dah Soh Tak minta izin Anak yang Kita kena Minta izin Nak bayar fitrah Dengan molek Anak yang Sudah kaya Yang berdikari Yang kita Tidak lagi Menanggung Nabakahnya Okey Dah Kita Kita Tahun dah Omah 70 dah Anak kita Omah 40 dah Duduk di Ayung Anak kita Kerja doktor dah Ada klinik diri Kita Kita Wajib dah bayar lah Kau nak Fitrah dia Tak dah lah Maka Tak boleh kita Bayar fitrah Sebab dia Wajib atas diri Dia sendiri Menurut pendapat Yang muktamat Oleh kerana Kita dah wajib Dalam aku anak Yang sudah berdikari Kalau kita Nak bayar fitrah Kena kat bawah Kini harus pantau Faham Itu maksudnya Tapi anak Yang boleh berdikari Kalau anak Yang Okey you Okey you Orang Kurang upaya Bukan kuat amno Orang Kurang upaya Yang tak boleh Membawa diri Dia sendiri Autism Contoh Sarap Lembang Down syndrome Dan seumpamanya Yang tak boleh Berdikari Walau balik Sekali pun Tetap Wajib nak pakar Faham lagi Bila tetap Wajib nak pakar Sampai anak Itu mati Maka tetap Wajib fitrah Sampai anak Itu mati Tak perlu Minta izin Okey Cuma pendapat Yang muktamat Dalam Malham Kalau anak Kita Sudah Kaya raya Hidup Sendiri Ada kerja Ada usaha Ada pendapatan Sendiri Kita ayah dia ni Nak bayar fitrah Kena minta izin Faham Walaubagaimanapun Ada juga pendapat Mengatakan Kalau dah minta izin pun Ada kau juga Mengatakan So Okey Soalan seterusnya Kita berhenti Kek-kek Bukul berapa Buka berapa Buka 7.19 7.19 Kita berhenti 7.18 Makan Sini Kurma dulu Dengan air Semayang ramai-ramai Lepas tu Lepas semayang Makan Kerma pulak ke Nasi Nasi pulak Kerma pulak Gomor Gocoh hanya Dua kali Kerma Kita makan Kerma dulu Ambil sunah Dia buka dengan Buat tamu Kita semayang Lepas tu Makan ramai-ramai Lepas tu Nampak banyak Lau Perlukah penyimpan KWSP Bayar zakat Sudah masuk Skim secara Islam Baik KWSP Kemana Wang Saya pergi Ada Dalam jabat Dah hilang Okey Bila KWSP Sudah Menerapkan Nilai-nilai Syariah Di dalam Pengurusan Wajib Kita bayar zakat Okey Soalan kita Kepada penyimpan Tabung haji Ramai sini Masuk Tabung haji Masuk Tabung haji Coba Bila boleh Gim Kau 2,100 Wajib korok Saja 2,100 Wajib Wajib culang Saja 2,3 butuh Sudah biarlah Orang-orang ada nasib baik Dah hidup Sudah 2,100 Sudah 10 tahun Agi pun Sudah hidup Tapi Soalan saya Nak tanya Pada penyimpan Tabung haji Semua Adakah Wang kita Sudah Bibayar zakat Haa Bibayar zakat Bayar dah Adap haji Bibayar Cuma soalan kita Kepada KWSP ni Dia sudah Menak Meslaharaskan Syariah Dibayar Adap haji Kita bayar Kalau dia buat Sama macam Tabung haji Okey Kena faham Itu Check Dengan KWSP Maksud KWSP ni Buatkan Garis syara Adakah Maksudnya Mereka Bayar Akan Zakat Penyimpan Kalau mereka Sudah Bayar Kita Tak Wajib Lagi Bayar Tapi Ada Juga Maksudnya Atas jalan Syariah Mana Tak Bayar Zakat Cuma Pengurusan Dengan Syarikat Syarikat Yang Patuh Syariah Dalam Bak Pelaburan Itu Lain Kalau Gitu Setakat Melabur Dengan Syarikat Patuh Syariah Kita Masih Lagi Wajib Bayar Zakat Yang Penyimpan KWSP Tak Wajib Bayar Zakat Ialah Bila KWSP Mereka Sudah Bayarkan Zakat Okey Soalan Seterusnya Ada Orang Kata Tak Pandai Baca Quran Tak Boleh Masuk Surga Surah Surah Al-Ikhlah Boleh Baca Mohon Pencerahan Dia kata Ada Orang Bos Siapa Baca Quran Masuk Nengah Ke Dah Masuk Surga Masuk Nengah Tak Masuk Surga Nak Di Dua Diri Kan Dia Diumumkan Nah Diamang Beng Jusuf Kapung Kuala Ibar Terengganu Keputusan Tidak Masuk Surga Apa Makna Masuk Langkah Masuk Nengah Ke Balik Mula Kuala Ibar Semua Pada Alam Itu Sudah Allah Minasahkan Fah Makna Kalau Tak Masuk Surga Pak 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 Salah Tidak Ada Ulama Yang Berkata Siapa Tak Pandai Baca Quran Tak Boleh Masuk Surga Tak Pak Kita Kena Faham Apa Sebab Quran Itu Diturunkan Dalam Surah Al-Baqarah Bulan Ramadhan Ialah Bulan Yang Diturunkan Quran Kenapa Quran Turun Untuk Menjadi Petunjuk Kepada Manusia Tunjuk Mana Tunjuk Ni Haram Ni Betul Ni Salah Ni Soh Ni Batak Ni Surga Ni Raka Jadi Bila Tunjuk Kita Pemolo Ikut Dok Tunjuk Saja Bukan Like Saja Siap Follow Ikut Baru Dapat Surga Dengan Baca Saja Belum Lagi Baca Dapat Sawabul Kira'ah Pahala Membaca Baca Pahala Membaca Tapi Kalau ikut Yang halal Kata halal Yang halal Dia ambil Yang halal Dia tinggal Dia dapat Surga Walau Tapi Kalau Pandai Baca Tapi Tak Ikut Yang halal Dia ambil Harang Ambil Juga Quran Laknak Dia Dan Nabi Kata Kamin Qari'in Yakru'ul Quran Wal Quranu Yal'anuhu Betapa Ramai Umatku Yang membaca Quran Tetapi Quran Laknak Muka Dia Kenapa Kerana dia Hanya Baca Hukum Dia tak Ikut Faham Lagi Dia baca Saja Hukum Tak Ikut Dia baca Saja Kisah Nabi Lu Dia LGBT Nampak Dia Baca Saja Kisah Ashabul Kafi Pemuda Sembunyi Dalam Gua Dia Lagi Orang Ajar Syurga Nengaka 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 Quran Lanak Dia Atau Dia Sekajar Duduk Di Taranum Saja Dia baca Quran Duduk Sibuk Dengan Lagu Dia Saja Sibuk Dengan Taranum Dia Saja Sedangkan Senyekal Demi Senyekal Bumi Umat Islam Dirampak Oleh Kafi Harfi Dan Dia ahli Quran Dia ahli Lagu Dia ahli Taranum Ramah Orang pandang Haji Lagu Ramah Tapi Kafi Mengambil Tempat Di Bumi Umat Islam Kafi Semakin Berkuasa Kerana 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 Mereka Hanya Melagukan Quran Tidak Mengawalkan Quran Quran Kata Waqa Tiluhum Datlah Kamu Semua Perang Dengan Mereka Itu Dia ahli Mawah Itu Dia buat Lagu Lagi Im Al-Lati Hukum Hudud Ditinggalkan Hukum Takzir Tidak Digunakan Lagi Di dalam Negara Dan Sebagainya Betul tak Itu sibuk Dengan Sanak Di Itu Bangga Dengan Toksyih Di Itu Berasa Hebat Dengan Pondok Di Itu Nak Tunjuk Dobik Di Nak Adakah Kita Kalau Dengan Orang Kafi Dan Orang Munafi Di Dalam Negara Nak Kenapa Tak ada Keberkatan Okey Jadi Bukan Baca Saja Ada Orang Baca Wal Quran Sibuk Dia punya Lagu Bini Tak pakai Jibat Ayat Suruh Pakai Jibat Panita Muslimat Tak pakai Jibat Tak boleh Nak dia Baca Saja Ayat Jibat Tak Pakai Jibat Dia Baca Saja Ayat Tentang Ribah Dia Ambil Ribah Jadi Tak Betul Nak Kerana Ramai Islam Yang Tak Pandai Baca Quran Tapi Mereka Tetap Berada Dalam Jalan Yang Betul Mengikut Pandangan Adik Ulama' Ulama' Kata Larang Dia Tak Buat Ulama' Kata Boleh Dia Buat Tapi Dia Jahir Tak Pandai Baca Adik Betul Betul Tak Nak Allahumma Sala Alas Tidak Selamat Videonya Dan Itulah Tadi Ilmu Yang Kita Dapat Daripada Azhar Idrus Berkenaan Dengan Tak Pandai Baca Quran Tak Boleh Masuk Syurga Itu Semua Salah Jadi Yang Apa Nama Yang Betul Adalah Ketika Kita Baca Quran Kita Dapat Pahala Ketika Kita Hanya Baca Al-Quran Tak Mengamalkan Maka Itu Al-Quran Juga Maka Itu Al-Quran Juga Akan Menjadi Apa Nama Itu Macam Apa Usaha Azhar Idrus Cakap Penyebab Kita Melaknak Kita Macam Itu Menyebabkan Kita Masuk Ke Al-Quran Allah Sebab Kalau Kita Baca Quran Bab Hijab Isteri Kita Tak Mengamalkan Bab Ribah Kita Kena Ada Ribah Masya Allah Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kita Jangan Lupa Like Share Subscribe Untuk Video Selanjutnya Jangan Lupa Stay Hidup Terus Oke Terima Kasih Sama Juga Selanjutnya Wabler Selamat Tampak Dibaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax